Aksi donor darah yang diadakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Batam bekerja sama dan PMI Kota Batam merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun Adiaksa ke-58 tahun serta Hud Dharma Karini ke-18 tahun Aksi donor darah ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Roh Adiwibowo Donor darah yang digelar di Aula Sasana Suprapto Kantor Kejaksaan Negeri Batam diikuti oleh ratusan pendonor baik dari para tamu undangan, seluruh personil kejaksaan dan terbuka juga bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan darahnya Menurut Kajari Batam, Roh Adiwibowo kegiatan sosial donor darah ini digelar dalam rangka memperingati hari Adiaksa ke-58 tahun serta hari ulang tahun ikatan Dharma Karini ke-18 tahun Bapak Dari ini di Aula Kan, Antor Kejaksaan Negeri Batam dan dilaksanakan kegiatan kantong darah ini di dalam rangka hari Bapak Dari Adiaksa ke-58 dan yang juga penting ini dan hari ulang tahun ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-18 Kajari menambahkan panitia penyelenggara mentargetkan sebanyak 200 kantong darah yang terkumpul dalam kegiatan tersebut sehingga dapat menambah stok darah di PMI Kegiatan ini merupakan agenda rutin dari pihak kejaksaan dalam menyingkapi kebutuhan darah yang semakin hari semakin bertambah sementara persediaan darah di kota Batam semakin berkurang Tim Lipetan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton!